Balik lagi di channel youtube Makan You Beb Kali ini aku lagi makan di warung yang super duper unik Tapi bukan di Jakarta, tepatnya di Jawa Tengah Yap, aku lagi ada di warung Kasmuri Tegal Ini unik banget Beb, karena menyongsong tema nuansa kejawen Mulai dari perabotan yang dipajang di tembok maupun di meja Itu tuh nuansanya Jawa semua Dan dia juga ada ruangan outdoornya yang super duper nyaman Serta perabotan-perabotan yang jadul-jadul gitu Beb Nah, dia juga ada ruang keluarga dan ruang depannya Pokoknya ini unik banget nuansanya Halo Beb, bimbing kabar Kali ini Makan You Beb, episode kulineran di Tegal Wiss, aku tuh udah pake baju ala-ala Tegal loh Lagi ada di restoran Jawa gitu Dan disini disiapin luriknya, topiknya Dan aku ngajak teman-teman untuk merungtur restorannya Karena unik banget kayak di rumah Nuansanya nuansa-nuansa Jawa Langsung aja ikutin aku ya Beb Let's go Nah ini dia nih, nama restorannya tuh Kasmuri Ini bukan restoran biasa Yang aneh di Tegal karena bener-bener Situasi restorannya tuh unik banget Lagi disini ada pajangan-pajangannya Nguansanya tuh beda banget ya Ini dunia Kayak kentul banget Jawa nya Dan disini juga disiapin soalnya Kita masuk lagi ke bagian berikutnya Ini kimik sahasat yang uji banget Nah ini tempat apa nih mbak disini mbak Ini pantry menu Pantry menu nya Dan kalau disini tuh bau aromanya tuh aroma-aroma terapi serai Kayak gitu ya mbak ya Baru langsung Ini ada panjang Tentang Situ situasinya Dan panjang-panjang Dan pajangan-pajangan disini tuh juga Coklat Dan lebih bisa juga makan di bawah Dan lebih bisa juga makan di bawah Dan lebih bisa makan di bawah Nah disini Ini ada disiapin muridnya Oke Murid-murid Jadi kalau kalian makan Kostum juga bisa Tapi gue penasaran kok Semunit ini dan si babes ini Gue baru nemu Masa makanan tuh bener Masa aja ya Kita review makanannya Wah Iki loh Beb Makanan khas muri Yes Waduh aku tuh sekarang makan gak sendiri Tapi ditemarin sama mbak putri Hai Nah disini direkomendasi mbak putri Kenapa nih mbak putri tuh Asli Tegal ya Iya Asli Tegal Dan selama kita di Tegal ditemenin mbak putri loh kulinerannya Ya muter-muter ya kita ya Muter-muter di Tegal Salah satunya mampir di restoran kasmuri ini Kenapa nih mbak kita harus makan disini mbak Lebih ke tempatnya sih disini tuh kayak Kita makan di rumah nenek ya gak sih Oh feels like rumah nenek ya Unik sih situasinya Masakannya tuh rempah-rempahnya tuh kayak kerasa banget gitu loh Wah kita pesen ini nih Ada iga Burame petis Liat nih ini tuh masih ada potongan serainya lebih gede ya Petisnya tuh Wuhh Ambil petisnya Wahnya juga nih Wuhh Mantep Mantep banget nih mbak putri Mbak putri sering disini mbak Beberapa kali sih aku kenal onernya sini Oh my god Dan selain ini Burame kita juga pesen iganya Dan ini katanya paling recommended disini Sebenernya ada lagi Tapi itu tuh setiap hari Rabu doang Oh ini hari ini beda-beda ya Setiap hari tuh ada menu baru gitu disini Oh iya Apa aja tuh Misalkan kalo hari ini apa Hari ini apa Hari ini apa gitu ya Aku sih lebih sering kesini tuh Kali ngari mendol gitu Tangan peramil itu hari Rabu gitu Oh mie ya Mie kayak Mie mendol gitu ya Mie nya tuh mie has sini has tegal gitu Has tegal Oh tapi kita karena datangnya hari Sabtu Jadinya Gak ada Gak ada mie mendolnya Karena emang setiap hari katanya itu ada menu barunya Iya bener Gitu langsung aja mbak Kita cobain Tapi ini kita juga ada pesen yang sangat menggiurkan nih Es Thailand Es cendol Thailand Lihat nih Ada es krimnya Udah gak sabar nih pengen coba ini Iya bener kan Boda banget es krimnya Kita makan Makan Yubeeer Makan Yubeeer Gak butuh effort Langsung jatuh Gak keras Dan empuk Empuk banget ya Terus yang aku suka Dia tuh Dagingnya Bumbunya tuh meresap Ini bumbunya enak banget sih Kayak gimana ya Di lidah tuh Kerasa banget kan Lempar-leparnya berasa banget Langsung makan pake nasi Mantep Nasinya juga segitiga ya mbak put ya Hahaha Tumpeng biasanya ya Kayak tumpeng ya Tumpeng Hmm 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 Ya bumbunya tuh kerasa banget ya gak sih Hmm 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 Ya undergraduate Executive Hmm 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 Mungkin rasa rempah-rempahnya lebih kerasa nggak ngilang gitu kan. Dan kita tuh unikin di sini makannya, makai cosplay ya? Kita ala ala ya. Karena di sini emang disiapin kan? Disiapin memang. Kalau buat tamu-tamu yang mau foto, gitu-gitu bisa di sini. Ada baju-bajunya, kooperasi segala macem. Buat foto-foto juga unik di sini. Nggak serasa pulang kampung kalau aku. Nah, ini juga ada kuahnya. Jadi, ini tuh bukan kuah soto. Tapi kuah untuk iganya. Dingin juga sih pas tau di sini tuh ada kuah iga. Cuma konsepnya tuh kayak soto ya, kalau di Jakarta. Iya, soto itu ya. Cuma katanya ini tuh sebenarnya... Buat gue rame. Cuma dipakai untuk iga. Jadi terpisah. Jadi dipisah gitu. Ada iganya, ada kuah sotonya. Coba kita coba ini ya. Santenya. Kayak asem-asem gitu loh. Asem-asem nikmat gitu loh. Kan biasanya kalau soto itu kayak ada sentuhan santennya yang berasa. Tapi kalau ini santennya... Kayak asem ya, asem jawanya yang kerasa. Jadi kayak santennya nggak terlalu berasa sih. Bener, lebih kerasa ke asem. Tapi agak cocok kalau misalnya ini dicuang ke iga. Lebih ke ikan ya? Iya, mendingan kayak iga makan iga sendiri aja. Baru ini. Makanya dia tuh dipisahin ya antara kuah iga... Ya, ada yang suka, ada yang enggak kan. Karena lebih cocok menurut aku pake ininya sih. Pake ikannya. Asem-asem jawa sih bener. Asem blimbing, asem jawanya tuh kerasa banget. Lanjut tuh kita mau cobain. Tiga... Itu apa, gurame petis ya? Gurame petis. Ini tuh baru pertama kali gue cobain gurame petis. Sekarang biasanya tuh gurame. Kalau di Jakarta itu gurame manis. Saus tiram. Saus tiram, bakar. Ini sambal petis. Coba, coba. Ampun. Rempah-rempahnya banyak banget nih. Kita cobain dulu ya kuah petisnya. Masih rempah-rempahnya tuh nggak emang-emang. Ya nggak sih? Banyak. Asem pedes semua jadi satu. Jadinya tuh kayak gurih gitu. Hmm. Cobain deh. Wah, rempah-rempahnya tuh sampe ke dalam ya. Masuk ke ikannya. Oh tapi dia tuh kurangnya nggak di file ya. Jadi kayak bener-bener gurame utuh. Kayak bener-bener gurame utuh. Coba aku pengen putih ikannya. Nih. Makan. Pedis banget. Hmm. Karena strongnya. Wah, petisnya jadi nggak berasa amis sih. Enggak. Sama sekali nggak. Sama sekali nggak amis. Biasanya tuh kalo gurame kayaknya masih ada rasa-rasa amisnya gitu ya. Amis-amisnya ini nggak ya. Kayak asem. Hmm. Ih banyak banget loh ini. Rempah-rempahnya serainya tuh sampe. Nih. Gede-gede banget. Tuh. Ya kan? Banyak. Aduh. Kita coba makan-makan nasi lagi. Kayaknya enak pake nasi deh. Wah. Ntar aku ambil pot aku dulu. Siap. Mbak Putri. Jangan lupa makin kuahnya Mbak Put. Iya ya. Maki kuahnya nih. Wuuuh. Kuahnya lihat. Wuuuh cabenya. Sedap banget. Sedap banget ya kuahnya tuh. Wah petis. Khas banget ya. Iya nggak sih. Yang jarang didapetin di. Unik. Hmm. Rasanya unik. Nih langsung ya. Kita makan. Ini nasi. Wow. Hmm. 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 Enak banget. Hmm. Hmm. Aku suka banget sih. Amak. Hujurnya sama kue petisnya tuh. Hmm. mas. Dasarnya ya ambil ni jumpa. Hmm. Asun pedis guni gitu loh. Nggak pernah kita dapetin yang rasa-rasa gini-gininya. Nggak pernah. Hmm. Cool ya. Wow. Hmm. Lalu kita makan ikan pasti ada kucing. Iya ya. Kucingnya udah tau aja ya. Ya ada kucing di bawah kita. Hahaha. Udah meyong-meyong Udah nyium dia, bau-baunya Coba kita paduin sama kuahnya Kayak gimana rasanya Waduh, coba Mbak Kut Eh, aku tulang Ija tuh bisa begini gak? Sedih Bukan sum-sum itu Kita coba makan pake kuahnya ya Lebih cocokan di iganya sih Kayak nyatu gitu Ya pada di iga ya Sumpah, itu sampe keringetan gini Aku tuh pengen seger-seger, gurih gitu kan Pesen aja nih ikan burah, sampe putus Makan siang-siang, iya kan? Udah, tambah lagi dessertnya nih Mbak Put Wow Udah meleleh banget itu Dari tadi udah menggoda banget pertama kali dateng Sampai ada laler nih Nih liat nih Apa namanya Mbak Put? Es Chendol, Thailand Wah mantap banget pasti Cobain ya Serumput dulu, apa gini? Serumput dulu ya biar gak tumpah Iya biar gak tumpah-tumpah Ini Asli seger banget Seger banget Cuma pas diminum tuh Jadi kayak rasa ini Mbak Kenapa? Es krimnya Jadi es krimnya tuh kayak nyatu banget Tuhun gitu ya Terus ini ada daun minnya juga nih Ini bikin seger banget itu daun minnya Sumpah konsepnya unik banget Ini gua kalo buka restoran kayaknya Hmm Cender banget ya Surga dunia Banget Ini aja Ini juga Sumpah-sumpah Sumpah Sumpah enak banget Sumpah Sumpah parah Hmm Hmm Di bawahnya dia ada cendolnya Sumpah aku tuh belum dapet cendolnya Hmm Cendolnya langsung nyatu Hmm 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 Itu cendolnya bikin sendiri lagi tau Cendolnya, oh dia bikin sendiri ya Cendolnya tuh kayak hijau gitu Iju banget Maksudnya Kayak gak pucat gitu Hmm hmm Jadi Mungkin Warna aja disitu Hmm Ya kan Cendolnya gak Kayak yang di Sumpah ini enak banget Tidak boong Ini enak banget, bener-bener enak banget Seger banget Parah Udah Udah asem-asem Ini Ngedol Itu udah ngilir tuh Amer-amer Susah banget ya Temen di rumah juga pasti ngilir nih Tidak, ada yang sabar Tapi ini bener-bener enak banget dong Kayak gak nyangka aja ada es krimnya Cendol Terus dalemnya itu juga padat Ada ager Ada ager-agar Gak cuma channel ya Ager, alpukat, selagi Jelly Aku gelap Gak cuma ini aja Cendol biasa Gak kan ternyata isinya banyak kan Nah isinya tuh banyak Dan anehnya tuh kayak Gak mudeng banget campurannya Tapi ternyata Pertama dimakan pas kan Enak Iya makanya Uuuuuh Coba ini Aku es cendol kacang merah Kacang merah Coba mbak Gimana tuh Oh itu banyak kacang merahnya ya mbak Hmm Hmm Nah itu baru nangka Ya ini nangka nih Aku alpukat tadi Alpukat itu Hmm Kacang merahnya tuh Ini yang bikin beda tuh kacang merahnya Jarang kan es cendol pake kacang merah Hmm Ya Hmm Kuahnya gimana mbak Hmm Aduh enak banget sumpah Sekir banget coba Sekir banget deh Coba nih aku pake sondok aku Hmm 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 Oh jadi ini tuh kolang kaling Oh iya Hmm 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 Jadi oh Ini santannya lebih berasa ya Santannya lebih berasa Hmm 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 Oh ini Dominannya Es krim ya Coba nih mbak Hmm Ini es krimnya sampe luber luber Hahaha Sampai tumpah-tumpah Sampai tumpah Hmm 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 Coba nih Hmm Ini es krimnya tuh kayak Bukan es krim yang murah gitu mbak dia Hmm Hmm Ya kan Seger kan Hmm Hmm Kenapa ya Es krimnya tuh Amat cendolnya tuh Hmm Nyatu banget rasanya Hmm Hmm Ini kacau sih Hahaha Gagal liat sih kesini ya Gagal liat Coba sekian review kita hari ini Hmm Mantap Untuk like, comment, share Dan subscribe Dan subscribe Dan subscribe this channel Serta follow instagram PutriBule Hahaha Dan instagram MakanYube See you guys Bye Bye Bye